Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blok Airtime bersama Gereja Victoria Outreach dalam acara Treasure Out of Darkness. Selamat mendengarkan. Salam Sobat Maestro, kembali lagi bersama saya Hendra Lonar Basaribu dari Gereja Victoria Turkmandung, menemani Sobat Maestro pada malam hari ini dimanapun berada. Dan pada malam hari ini saya akan bersama-sama Sobat Maestro dimanapun berada, saya akan membagikan akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang tertulis di cerita Ayub. Dan saya juga ada bersama teman dari rumah pemulihan saat ini yang sedang menjalani proses di rumah pemulihan, dia akan membagikan sedikit kesaksian hidup dia, apa yang pernah dia alami. Tapi sebelum kita kepada permantuhan dan kesaksian pada malam hari ini, dimanapun Sobat Maestro saat ini berada, kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapak yang di surga, Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat malam hari ini, atas segala kasih kerunia penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kau masih berikan kami kesempatan, kami bersyukur Yesus, kau masih berikan kami nafas kehidupan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan dan kami juga berdoa untuk sahabat Maestro dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, engkau Tuhan yang sertai, kau yang selalu menjaga setiap kehidupan mereka, apapun Tuhan masalah mereka, apapun pergumulan mereka, apapun situasi mereka Tuhan, kau ambil alis semuanya Tuhan dan engkau Tuhan memberikan jalan setiap mereka Tuhan. Dan kami percaya dengan kuasamu dan mujijatmu Tuhan nyata dalam setiap kehidupan sahabat Maestro dimanapun saat ini berada Tuhan. Tuhan sebelum kami Tuhan, lebih lagi Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, kami berdoa di dalam nama Engkau Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, yang sengaja memutuskan Tuhan dan layakkan kami berkenan di hadapan-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, kami mengucap syukur haleluya. Amin. Pada malam hari ini seperti saya katakan bagaimana kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita juga akan mendengarkan kesaksian dari teman rumah pemulihan saat ini yang sedang menjalani pemulihan di rumah pemulihan. Bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan dia, bagaimana Tuhan cara dan bagaimana apa yang Tuhan arahkan, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan dia dan seperti apa dia dulunya. Dan saya persilakan buat sahabat saya, teman-teman dari rumah pemulihan untuk memberikan kesaksian. Salam, selamat malam sahabat misro. Saya perkenalkan nama saya Yeriko Hidayat, saya kehidupan lantung, umur saya 17 tahun. Kesaksian saya akan bersaksi tentang kehidupan saya dulu. Saya ini dulu seorang pembangkang, pecandu narkoba, pemberontak. Awal singkat ceritanya, kakak saya terjerat narkoba dan disitu saya terbawa-bawa menjadi seorang pecandu narkoba selama dua tahun. Dan disitu saya menjadi pecandu dan kehidupan saya tidak jelas, sangat tidak jelas sekali kehidupan saya. Tidak tahu kebenaran Tuhan, kehidupan saya hancur sekali. Sekesang ketiga, Tuhan kayak menyentil saya gitu. Saya ketangkep, ketangkep sama polisi di Polis Soreang, Bandung. Dan disitu saya mulai bertobat, mau ke jalannya Tuhan. Dan disitu saya baru dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya sudah gimana, jadi setelah saya mempelajari firman Tuhan kehidupan saya sebagai pecandu, saya sebagai apa, tidak ada untungnya sama sekali. Nah kalau saya bertanya, sekarang umur Yeriko sudah berapa umur Yeriko saat ini? Umur saya 17 tahun. Wah 17 tahun ya, kita lihat nih masih umur seperti Yeriko saat ini. Umurnya masih 17 tahun, dia sudah kenal yang namanya narkoba. Dia sudah kenal yang namanya kriminal. Dan saya akan bertanya sama dia, kenapa Yeriko melakukan hal itu? Karena apa? Karena cerita awal mulanya gara-gara abang saya masuk penjara. Abang saya masuk penjara, keluarga saya sudah mulai berantakan. Jadi istilahnya kayak broken home saya. Kita lihat bagaimana apa yang terjadi buat Riko. Kenapa dia bisa mengalami yang namanya keterikan narkoba. Dia bisa jatuh di dalam dosa. Kalau kita lihat saat ini di umur Yeriko ini adalah masih umur ya sekolah ya kalau sebenarnya ya.